Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi guys bersama saya Edy Gunanda Marketing Sujuki Ciputat Melayani jenis mobil area Jamburutabik Guys sebenernya hari ini aku mau ngirim Satu unit Sujuki XL7 Tipe Alphamatic warna brave kaki Tapi sebelum itu Edy mau nge-review dulu nih Menurutku ya Sujuki XL7 tipe Alphamatic Ini itu bener-bener Laris banget karena penjualan Penjualanku sendiri di bulan Desember kemarin Itu mencapai 16 unit Dan itu 95% Adalah Sujuki XL7 Sementara untuk yang 5% nya itu adalah R3 Untuk pickup itu Gak tau agak sepi Tapi untuk 16 unit 95% itu unitnya XL7 Jadi aku mau bisa Berkomentar ya sedikit Tentang Sujuki XL7 ini guys Kenapa Konsumen-konsumen Ku sendiri Yang 16 unit Di bulan Desember kemarin Kenapa pada milih XL7 Ada beberapa alasannya Alasannya apa aja Simak terus video di video ini guys Oke Ngobrol santai ya guys Sampil nge-review juga ya Kenapa Sujuki ini XL7 Dipilih oleh konsumen Banyak banget Yang awalnya Pilih R3 Malah pindah ke Sujuki XL7 ya Pertama Karena memang dari Segi tampilannya guys Tampilannya disini Teman-teman bisa lihat Ini tampilannya Bener-bener gagah Desainnya keren Dan masih fresh Banget ya Gagah Selain gagah Juga Sujuki XL7 ini Untuk Ground Killersnya Juga lebih tinggi Ya Dibanding si Sujuki R3 Karena dia Ground Killersnya itu Di angka 20 cm ya Sementara untuk Yang si R3 itu 18 cm Jadi beda 2 cm guys ya Secara Tampilan Memang si Sujuki XL7 ini Menang dibanding R3 Makanya banyak banget Yang pindah Kalau aku hitung itu Nggak guys Itu ada sekitar 5 sampai dengan 7 orang yang Awalnya Itu pengen R3 Jadi pindah ke Sujuki XL7 Aku sulitin satu-satu Dengan bapak yang Di Parung Bapak yang Di Kemang Bapak yang Di Mangga 2 Dan bapak Ingrid Byron Semuanya awalnya itu Adalah Sujuki R3 Tapi malah pindah Ke Sujuki XL7 Padahal Pertimbangan mereka Di awalnya itu adalah R3 itu Mobil keluarga Yang nyaman Segala macem Dan ada teknologi Hybridnya Tapi tiba-tiba Pindah ke sini Kenapa? Pas saat Mereka Test drive Ternyata Rasanya itu Sama aja Hanya perbedaannya Sedikit aja Dengan si Sujuki R3 Secara kedapnya Secara Biklutinya Bodinya Segala macem Dan teknologi Hybridnya Mereka Nggak terlalu ini Yaudah mas Saya ngambil R3 aja Katanya Dan Tampilan Si Sujuki XL7 ini Lebih keren ya mas Dibanding R3 ya Kalau R3 Lebih kalem Ini lebih gagah ya Kita kalau Bawa mobil Sujuki XL7 ini Kelihatan lebih Maco gitu mas Jadi saya Putuskan beli Yang si Sujuki XL7 ini aja ya Katanya begitu Wah siapa? Yaudi siap Apa aja? Bapak mau R3 Mau XL7 Apa aja? Yaudi siap Layanin Oke Mas revisi Tolong si Sujuki R3 aja Dan kemarin itu Yaudi langsung revisi Butuh Dua hari kerja Untuk revisinya Nah Ini juga Awalnya Awalnya adalah Ingin beli mobil Sujuki R3 Yang Brave kaki ini Gak sebutin namanya Awalnya mau beli R3 Yang tipe GX Tapi malah Berubah menjadi Yang tipe Alpa SL7 Alpa Dan Naik dong Kelasnya Dari R3 GX Kan Harusnya Kelasnya si Beta Matic Tapi malah Naik ke Alpa Matic Dengan harga yang naik Konsumenku sendiri Itu gak Permasalahin Dia tetep Mau yang Sujuki Alpa ini Pertimbangan juga Sebenarnya adalah Di warnanya Terus di Spoiler Dan seman Emeronnya Makanya dia pindah Ke Tipe Alpa ini ya Karena di tipe SL7 Beta Ataupun Sujuki R3 Yang tipe GX Itu gak ada yang Warna brave kaki Makanya pindah Ke warna Alpa ini guys Oke Alasannya tadi adalah Tampilannya lebih gagah Lebih tinggi Lebih maco Terus Untuk yang lainnya Gak ada sih Alasan yang Paling-paling Menonjol adalah Memang dari segi tampilan Karena memang Dari segi belakang pun Tampilan R3 Itu sama dengan XL7 ya Gak ada perbedaan Hanya perbedaan Paling di bagian Bumper Bumper ini aja Dan Untuk tampilan Bagian samping Itu ada Tampilan Bagian fender aja Jadi itu gak terlalu Mencolok Yang paling mencolok Adalah tampilan depannya Dan uruf railnya Guys ya Itulah dia Sedikit Alasan kenapa Konsumen-konsumen Pada memilih Suzuki SL7 Dan memang Untuk mesinnya juga Memang mereka sama ya Mesinnya menggunakan Mesin 1500 cc Menggunakan Tipe K15B Sama dengan Suzuki Jimny Juga menggunakan Mesin yang sama ya Begitu juga dengan Suzuki Baleno ya Suzuki sekarang Mengadopsi banyak mesin Yang awalnya adalah Mesin Suzuki R3 Menjadi Merembet ke Mesin SL7 Mesin Baleno Dan mesin Suzuki Jimny Ya Gitu Itu adalah Alasan-alasan Kenapa Pada memilih Suzuki SL7 guys Karena memang Secara tampilan Karena memang Orang Indonesia Setauku Memang Beli mobil itu Bukan gara-gara Kualitas Atau apapun Karena memang Beli mobil itu Karena desain ya Kalau desainnya Keren Gagah Maco Mereka pasti Beli Mobil tersebut Kalau desainnya Keren Tapi kalau desainnya Agak gimana-gimana Itu biasanya Rada kurang laku ya Itulah Mengapa Si Suzuki XL7 ini Laku keras Dibanding Suzuki R3 Bukan berarti Si Suzuki R3 itu Enggak laku R3 itu laku guys Lumayan banyak Peminatnya juga Cuman Kalau dibandingin Dengan Suzuki SL7 Suzuki SL7 ini Dibanding Lebih banyak Peminatnya Ya Jadi Lebih laris lah Jadi teman-teman Juga kalau Lihat di jalanan Suzuki SL7 ini Udah Seperti kacang goreng guys Banyak banget Melimpah Jadi aku juga Sebenarnya adalah Pengguna Suzuki SL7 Saat di jalan itu Baru Satu menit yang lalu Pas-pasan dengan Suzuki SL7 Tiba-tiba Pas-pasan lagi Tiba-tiba Pas-pasan lagi Dengan Suzuki SL7 Dan Kalau di tunggu itu guys Suzuki SL7 ini Sudah Seperti Mobil-mobil Sujuta Banyak banget guys Ya jadi Teman-teman Kalau beli mobil ini Yang pertama Gak lagi Khawatir Memikirkan After sales Jadi Kalau dijual balik lagi Gak perlu khawatir Karena penggunanya banyak Kalau penggunanya banyak Berarti Peminatnya banyak Harganya pasti Bertahan Memang di lapangan Juga sama Seperti itu guys Harga Suzuki SL7 Suzuki R3 itu bertahan Dengan Suzuki R3 yang tahun 2018 Dengan Avanza 2018 Harganya sama Karena aku udah survey Harganya itu sama guys Gak ada perbedaannya Ya Gitu Oke guys Itulah sedikit review Suzuki SL7 Yang tipe Alphamatic Brave Kaki Tahun 2022 Yang akan dikirim Ke daerah Mangga 2 nih guys Oke Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya Atau beli Beli mobil Suzuki SL7 Bisa langsung kontak Di nomor 0813 18795985 Itu terhubung Dengan WhatsApp juga Di siap melayani Pelan mobil area Jabodetapik Jakarta Repok Bogor Tangerang Seramakun Gerawang Akhir kata Terima kasih guys Sampai ketemu Di video berikutnya Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih